Welcome back, akhirnya channel ini sudah kembali lagi setelah disuspend selama seminggu ya meskipun disuspend, saya juga share ya di channel telegram jadi buat teman-teman yang belum join, silahkan join aja linknya ada di deskripsi for free saya kemarin juga seminggu juga menginfokan sama-sama apa yang menarik di telegram di video kali ini saya akan membahas ya Lokeng Hong yang masuk di salah satu perbankan ya kenapa alasan beliau masuk memang secara nominal porsi beliau tidaklah besar hanya di bawah 1% tetapi menarik ya selain Lokeng Hong ada nama grup besar juga yang masuk di saham ini dan kita simak ya bagaimana potensi dari saham ini ke depannya nah ini di channel telegram saya masih share sejak ya sejak Senin ya saya masih share sama-sama apa yang menarik jadi silahkan join ya di channel telegram mari kita floating gain di atas 20% harusnya ya average di 86 sedangkan harga mari itu ada di berapa sekarang ya mari untuk penutupan hari Jumat harganya ada di 97 97 ya 97 jadi floating gain puluhan persen ya aduh masih dua digit lah harusnya oke eh kita akan membahas ya di mana nah ini CIMB Niaga ya meskipun ya nominalnya nggak besar nah ini porsi beliau hanya 0,05% tetapi masuk top 20 jajaran pemegang saham dari bank Niaga ya nah selain Lokeng Hong ada lagi yang masuk yaitu PT Elang Mahkotek Teknologi atau kode sahamnya ini Mtech ya nominalnya juga agak gede 0,07% lembar sharenya itu kalau si Lokeng Hong hanya Rp12.000 lembar hampir Rp13.000 kalau Mtech itu Rp17.500 lembar ya dengan harga yang sekarang ya harga sekarang bank Niaga ada di Rp12.70 kalau kita hitung besarnya duit yang ditaruh di Lokeng Hong di Bank Niaga adalah Rp12.912.600 dikali Rp12.70 yaitu sebesar Rp16.3 miliar kalau Lokeng Hong kalau Elang Mahkota Rp17.500.000 dikali Rp12.70.000 dikali Rp12.70.000 sama dengan Rp22.000.000 ya Rp613.000.000 dan Rp22.000.000 masih 2 digit lah oke kenapa ya kenapa kalau saya melihat ya Lokeng Hong masuk ke situ satu alasannya PBV-nya masih di bawah satu salah satu ciri dari Lokeng Hong masuk di saham-saham adalah beliau masuk di saham yang PBV-nya di bawah satu ini PBV-nya 0,71% yang kedua saham ini net profit-nya naiknya lumayan ya dari 2021 ya kalau dibandingkan 2021 labanya ini sekarang Rp5.042 miliar Rp5.000 miliar dikurangi Rp4.100 ya Rp5.042 dikurangi Rp4.100 dibagi Rp4.100 kali Rp100 kenaikannya capai hampir 23% ya termasuk gede ya untuk perbankan yang sudah sudah ya masih growth lah 2 digit di atas 20% itu hal yang bagus ya itu selain itu juga dia mau corporate action ya RPS-nya itu 10 April dan besar kemungkinan dia akan bagi dividen dia akan bagi dividen dividennya berapa ya kalau kita cek secara historicalnya dividen yieldnya eh payout ratio nya itu 46% ya dari labanya kita hitung 40% aja dengan net profit 5042 dikali 0,4 nah dia akan bagi dividen 2 triliun ya 2 triliun 2000 triliun kita bagi dengan share-nya ya lembarnya lembar dari si CMB ya ini 23 ya 24 24 miliar ya dibagi 24 miliar lembar ya ya tinggal dibagi aja ini dibagi kita catat dulu 2016 ntar nopetnya mana nih 2016 wait masih loading ya oke ini ya 2116 oh pilihan nah sedangkan ini lembarnya adalah yang dimiliki masyarakat tanpa dihitung ya sembar eh saham tresuri ya jadi yang masyarakat 1,95 ditambah 22,99 yaitu 2494 nah tinggal kita bagi aja 2494 jadi 2494 ya 2016 dibagi 24,94 nah ini 80 per lembar ya mereka akan pemungkinan membagikan dividen minimal ya minimal 80,83 nah kalau kita bandingkan dengan harga sekarang si EMB BNGA harga sekarang 12,70 88 kita catat dulu dividennya kemungkinan minimal adalah di angka 80,83 nah sekarang BNGA 12,70 dibagi 12,70 dengan harga sekarang ya kali 100 dan yieldnya 6% ya 6,36 sangatlah worth it kalau kita bandingkan hanya dari suku bunga deposito ya bunga deposito di bank niaga nah ini sahamnya baru breakout dari cup and handle nya nah ini sangat menarik secara teknikal pun oke secara nah targetnya ke 13,75 disini sangatlah worth it ya ini low risknya di 12,60 jual silahkan jadi itu alasannya ada beberapa ya kalau saya melihat Bang Lokengong masuk di saham ini satu labanya naik lumayan besar 23% yang kedua juga PBV nya masih di bawah satu sesuai dengan kriteria beliau dan yang ketiga mereka mau bagi dividen kalau kita hitung dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Lokengong kalau kita kalikan 12,912,600 dikali dengan dividennya minimal 80 mereka beliau akan mendapatkan 1 miliar minimal minimal 1 miliar dengan asumsi dividennya hanya 80 per lembar sangatlah mungkin dividennya di atas itu kalau kita melihat dividen yang sering dibagikan terakhir itu di angka 94 jadi 80 itu sangatlah angka yang worth it banget sih jadi itu alasan dari Lokengong masuk di saham Bang Niaga bagi teman-teman bagaimana apakah menarik apa tidak kalau menurut saya ya oke-oke aja secara teknikal pun oke jadi bisa dimanfaatkan untuk ya trading pendek atau ya ambil momentum aja sih gak usah diincer dividennya kamdet buang itu aja sih sangatlah worth it sih saham ini untuk di koleksi menjelang pembagian dividen selamat menikmati selamat menikmati